Amerika Serikat menetapkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman baru diberikan kekebalan dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Pengajuan ini dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat karena MBS belum lama ini diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi. Atas pengangkatannya menjadi Perdana Menteri, MBS memenuhi syarat mendapat kekebalan hukum di Amerika Serikat sebagai kepala pemerintahan asing. Akan tetapi, pengajuan tersebut menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai aksi yang keji. Keputusan tersebut kemungkinan besar akan memicu reaksi kemarahan dari sejumlah kalangan. Di sisi lain, MBS membantah tuduhan tersebut dan mencari kekebalan dari penuntutan. Ia menyebut bahwa berbagai posisi di pemerintahan dan kerajaan Arab Saudi memberinya kekebalan dan menempatkannya di luar jurisdiksi pengadilan Amerika Serikat. Sebagai putra mahkota, MBS tidak berhak atas kekebalan sebagai kepala negara. Pasalnya, kekebalan tersebut biasanya berlaku untuk mencakup kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!